Jumpa lagi teman-teman pecinta otomotif dan para pemakai Black Core Hari ini akan saya informasikan hal yang cukup penting tentang Black Core Untuk Black Core itu satu alat sebetulnya sudah safety semua Jadi terutama untuk keamanannya Ini input, ini output Jadi inputnya berasal dari wap oli atau blow by gas yang masuk ke sini Nah diproses menjadi 4 kamar Kemudian akan keluar sebagai output Nanti outputnya akan masuk ke intake Nah dalam prosesnya ini kan bisa berumur puluhan tahun Jadi kita antisipasi untuk Black Core yang terutama nanti sudah semakin lama Ini sudah safety Ini dikocok-kocok ada katalisnya Nah nanti berjalan waktu Pasti terjadi pengikisan atau keausan Nah untuk mencegah itu agar tidak mengotori mesin Kita berikan suatu filter atau OCT Meskipun Black Core ini juga berlaku sebagai OCT Jadi dari wap oli masuk sini Lalu masukin 4 kamar 1, 2, 3, 4 Baru keluar lah nanti banyak oli yang tertangkap disini Makanya perlu dilakukan pembersihan secara rutin Untuk agar katalis yang ada di dalam Black Core ini bekerja optimal Nah indikatornya apa? Nah kita bisa pasang yang namanya OCT OCT ini Untuk pertama ini ada filternya yang cukup bagus Jadi ini ada tanda panah Tanda panah ini sebagai arah nanti menuju ke intake Jadi ini yang dari Black Core Output Black Core nanti ini masuk ke intake ke mesin Nah ini terutama bekerja menyaring baik oli maupun partikel lain Jadi untuk safety yang kedua Selain Black Core ini juga sebagai OCT Ini adalah OCT yang terakhir sebelum masuk ke intake Jadi Kalaupun nanti di Black Core setelah berusia cukup lama Akan ada partikel yang keluar akan tertangkap disini Jadi dan ini juga sebagai monitoring kapan kita membersihkan Nanti ini kan kelihatan disini akan ada oli Nah ada oli sedikit aja mending dicuci Black Core nya juga dibersihkan Jadi kita bisa menikmati keunggulan Black Core itu selama bertahun-tahun pada titik optimalnya Demikian Jadi ini fungsinya dua Menangkap oli sama menangkap partikel-partikel lain agar tidak masuk ke intake atau ke mesin atau ke turbo Jadi safety Kita yang diutamakan di Black Core itu safety Jadi teman-teman saya harapkan bisa memasang ini bisa pesan ke saya atau beli online juga banyak Oke terutama apalagi yang generasi awal yang masih model U Ini kan model F Yang model U itu wajib dipasangi OCT ini Demikian teman-teman mohon jadi perhatiannya Oke terima kasih sukses selalu jaga kesehatan Maju terus dunia otomotif kita Terima kasih Pemasangan Black Core pada Kijang Diesel tahun 97 97 itu berarti sudah berapa tahun ya Pak? 3 14 tahun Lebih itu Pak? Lebih ya? 24 24? 24 24 tahun Iya 24 tahun Black Core diletakkan di area super panas Dipanggang disini untuk mendapatkan panas Agar bisa mereaksikan Yang namanya blue by case dari Breather Dari breather ini Sebetulnya dari 4 silinder Ada gas yang tidak terbakar Yang harus dikeluarkan masuk ke intake Tapi ini dilewatkan dulu di Black Core Gas itu diolah Ada 4 chamber disini Kemudian outputnya sudah setara Dengan LPG Jadi Ini yang output dari sini ini Betul-betul sudah siap untuk dibakar Ikut ke intake Jadi Menambah torsi dan Menambah Rost power tanpa menambah solar setatas pun Nah ini untuk pengamanan Dan untuk kontrol Diberikan OCT Agar bisa Dimonitor Kekotoran Kekotoran Atau Kapan perlu dibersihkan Nah ini OCT nya Dengan adanya OCT ini Kelihatan Kadar oli yang masuk Kadar wap oli atau blue by case yang masuk Klemnya ada Tanpa klem Nah dari sini nanti akan kelihatan Saat ini nanti penuh Atau sudah ada oli Nanti tinggal dilepas pak Dilepas nanti dicuci Biar tidak masuk ke mesin Demikian juga Blekor nya mungkin setiap 5000 kilo harus dilepas Dicuci pak Ini adalah pengamanan terakhir setelah Blekor Blekor pun berfungsi sebagai OCT Karena dari Breiter Atau wap oli Masuk dulu ke Blekor Olinya Terperangkap disini ada 4 kamar Baru Direaksikan Keluar lewat OCT ini baru masuk ke Intik Ini untuk safety terakhir Agar tidak Tidak ada kotoran apapun yang Masuk ke mesin Jadi mesin Cenderung akan lebih bersih lagi Asal ini dirawat pak Lebih sering dicuci ya pak Nanti kan kelihatan Siap buka pasti kelihatan Jadi juga safety Juga Kebersihan Yang dirasakan berbeda Setelah pasang Sarikannya Keiritannya Keiritannya ya Keiritannya lumayan ya Lumayan pak Tadinya boros pak Ya Buat tanjakan betul-betul Kuat ya Gunung Kidul ya Gak masalah ya Yang pasti itu Tarianya sangat enteng ya Jadi gak lemot Biasanya kan lelet ya Terlalu berjegas Sudah lari ya Pak Gardo tau dari apa pak Youtube Teracunan ya pak Awalnya bukan dari Youtube pak Oh iya Saya di Kelaten ketemu Kijang Yang kita pasang itu loh Oh iya Nah itu Ini kalah tariannya Saya pas lampu merah Kok tariannya jauh pak Terus Terus pas saya Ini Kijang saya ketemu pak Bicara saya buka Youtube Oh iya gitu Kijang Kelaten Oh iya 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 Jadi peristiwa di jalan malah ya Iya Jadi ini setelah terpasang Ini untuk monitor Jadi untuk Untuk kontrol Kekotorannya Jadi yang Lolos dari black cord Akan masuk kesini Sebelum masuk ke mesin Nah kalau ini kotor Berarti black cordnya kotor pak Saatnya dipersihkan Jadi untuk Agar kita Waspada terus Itu Oke Saya coba ya Boleh Pak Katot gimana Kesannya setelah Pasang black cord ini Jauh Lebih efisien Tenaga mantap Gitu ya Lebih menyenangkan tau pak Lebih menyenangkan Jadi lebih cinta Lebih cinta Kijangnya Bener pak Kijang boleh tua Tidak tenaganya Tenaga muda Tenaga muda loh Biasanya kalau Gigi tiga gimana pak Cerita tadi pak Kalau Gigi tiga Biasanya ada Berat agak Minggirnya agak dalam Kalau pasang ini Gigi ternyata udah lari Langsung ganas ya Langsung ganas Gak kalah sama Innova Tuh Gak perlu pasang turbo Nah itu Sebetulnya ini kan Pasang black cord itu kan Sekelas pasang turbo pak Iya pak Bener bener Nah turbo tau sendiri Bisa 50 juta pak Itu pun belum tentu Beres gitu Nah kalau ini kan cuman Masang ini aja Singkong gosong ini Masang singkong gosong Beres Suara juga halus tau pak Ini sudah masuk aditif ya Belum Oh belum Waduh Nanti kalau sudah Ganti oli Kalau pasang pak Lebih halus lagi suaranya Oke 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 pak Gadot Terima kasih atas kepercayaannya Terhadap black cord Terima kasih Terima kasih sub indo by broth3rmax